Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, nama saya Reza Aurelia Shabutri dari program Anesthesiologi Nursing semester 7, class B Oke, kali ini saya akan membuat video tentang job interview di hospital Selamat menonton! Selamat pagi, seseorang. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi, silakan duduk. Saya Alma, selamat menikmati. Silakan beritahu saya tentang diri anda. Selamat pagi, seseorang. Terima kasih telah memberi saya peluang untuk melakukan interview hari ini. Biar saya menunjukkan diri saya. Selamat pagi, saya Reza Aurelia Shabutri. Saya 24 tahun dan saya belajar di Phadal. Saya belajar dari Anesthesiologi Nursing di Politeknik Menteri di Holt Yogyakarta. Saya belajar dan belajar dengan seorang yang kuat dengan seorang yang kuat. Saya belajar dari Anesthesiologi Nursing dan saya belajar untuk menjadi yang terbaik di mana-mana saya dan saya belajar untuk membantu orang lain dan memberi penelitian yang terbaik. Untuk membuat positif terbaik di kehidupan orang. yang terbaik di kehidupan orang. Saya memilih Anesthesi Nursing dan saya karena saya selalu berterima kasih di perhatian yang memperlukan saya untuk membantu dan menghidupkan orang yang diperlukan. saya terbaik di mengembangkan penelitian dan sokongan dan penelitian. Saya juga mengembangkan dalam penelitian Anesthesi dan kursusnya di ensure pasien comfort dan safety di prosedur. Saya memotivasi ini percaya ke 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 Oke, apa yang Anda lakukan dengan kejahatan kejahatan? Kejahatan kejahatan, saya mengaktifkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman di beberapa kejahatan kejahatan. Saya beraktif di saluran nasional, seminari, dan perensiensi memanfaatkan penelitian kejahatan di amstansia, seperti kejahatan 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 dan kejahatan kejahatan. Saya juga berkaitan menarik untuk pembangunan profesional dan kursi sertifikasi untuk mengatasi hasil dan pengetahunan saya. Oke, apa keadaan yang kamu punya dan apa keadaan yang kamu punya? Kamu punya komunikasi yang efektif dan kemampuan untuk tetap berhenti pada peserta yang membantu saya menganggap situasi kritik efektif. Saya berjalan dengan pengurusan waktu dan berjalan dengan baik pada waktu. Namun, saya menjaukan bahwa saya bekerja dengan berat-berat, sehat, kritik, dan tersesat. Oke, apa keadaan yang terakhir? Apa keadaan yang terakhir? Keadaan yang terakhir, my goal adalah untuk bekerja di anestesia dan kembali untuk pembangunan Ia bekerja di administrasi saya dengan cepat dan efisien di hospital ini jika saya tidak terakhir. Dalam masa yang lama, saya berharap mengambil perusahaan di anestesia dan berkontribusi untuk memperbaiki protokol kesejahteraan. Saya juga mengembangkan pendidikan saya di Anestesia hingga lebih tinggi. Oke, Anda mengembangkan pendidikan di hospital sebelum datang hari ini? Ya, saya mengembangkan pendidikan di hospital sebelum datang hari ini. Saya mengembangkan dengan reputasiannya untuk penjaga penyakit, teknologi, penyakit teknologi, penyakit, dan penjaga penyakit, dan penjaga penyakit. Saya mengembangkan pendidikan dari staf dan pasien. Ya, kenapa Anda ingin bekerja di area ini? Saya ingin bekerja di area ini karena reputasiannya untuk kesejahteraan yang terbaik, dan komitmennya untuk mengembangkan penyakit dan penyakit. Saya percaya bahwa perusahaan ini akan mengembangkan pendidikan saya sebagai Anestesia dan mengembangkan saya untuk mengembangkan pendidikan penyakit yang terbaik. Saya percaya bahwa saya dapat mengembangkan dengan keadaan yang terbaik dan penyakit. Apa yang Anda ingin bekerja sebagai Anestesia? Sebagai Anestesia, saya menemukan penyakit dengan mengetahui bahwa saya mempunyai penyakit dengan penyakit dengan penyakit dengan penyakit dengan penyakit dengan penyakit dengan penyakit dan penyakit. Saya memperkinkan penyakit dengan penyakit terwillg исang. Kthekerjaan untuk menjaga perbebanan dan penyakit berp칠ukan dengan penyakit dengan penyakit. Saya juga mempunyai meille dan my שא� viadu dalam 2020 persyekalisative pelestadi sahaja. What skill do you do in training? During clinical training, I had the opportunity to practice various essential skills including patient assessment, medication administration, assessment pre-anesthesia assessment, operating anesthesia medicine, management, fulfilling basic needs, and effective collaborating with the healthcare team. Why should I hire you? You should hire me because of my patients from treatment to patient care, my ability to adapt to challenging situations, and my passion for continuous learning and improvement in the anesthesia nursing. I believe my skills and positive attitude will be accessed through the anesthesia team and proceed through the hospital's success. Okay, it's complete. Thank you for coming to our hospital for the interview. I hope the result made you experience. Okay, thank you, Ms. Atesman. You're welcome.